Terima kasih Punya fasilitas 33 tempat tidur Insya Allah dengan 33 mesin HD Yang lama kita sudah punya Sebetulnya unit 1 HD Itu dengan fasilitas 13 mesin HD Dengan 2 mesin cadangan Nah insya Allah nanti Seandainya unit HD ini Operasional Kalau nanti penuh unit HD 1 tetap bisa kita pakai Sampainya unit HD ini Kita bikin kembali karena memang Pada awalnya Banyak pasien-pasien yang mau HD Itu tidak bisa terlayani Jadi harus kita rujuk ke rumah sakit sekitar Akan tidak nyaman Kita terus menerus untuk menolak Pasien-pasien yang mau HD Sampai harus kita rujuk Sehingga kita dengan persetujuan yayasan Disepakatilah Kita bikin unit 2 HD ini Pada awalnya mungkin nanti kita akan Operasionalkan yang unit 2 ini dulu Nanti kalau unit 2 ini nanti penuh Baru nanti unit HD 1 kita pakai kembali Dengan ketersediaan dokter? Ketersediaan dokter alhamdulillah sudah ada Kita punya dokter penanggung jawab Ke instalasi HD nya ada dokter spesial senyakid dalam Yang sudah fellow dan bersertifikat HD Kemudian dokter umum penanggung jawab HD nya juga sudah bersertifikat pelatihan HD Kemudian perawat-perawatnya juga sudah ikut pelatihan HD Harapannya ke depan insya Allah Pasien-pasien yang mau HD tidak harus kita rujuk lagi Kemudian ada juga pasien-pasien yang infeksius Insya Allah nanti unit HD 1 itu akan kita siapkan Untuk pasien-pasien HD yang infeksius Sehingga tidak perlu harus kita rujuk Misalnya kecerbon dan sebagainya Selama ini masih kami rujuk